Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinararaga kuliah sejarah Indonesia masa kolongyang. Kami ngabisan iacara, mangga orang kami-sami, nalafajikan bismillahirrahmanirrahim. Dinten Ayena, orang baris kami-sami Nabangungan, kami-sami ngupinkan presentasi di opat mahasiswa, anu tos gaduh, judul Sewang-Sewangan, anu baris ngeguar, kejadian-kejadian, anu ayah patula patalina sareng sejarah Indonesia masa kolonial. Anu baris presentasi, Nyaeta Hiji, Elva Weputri, Salajana Eka Atikasari, Satrasna Eva A. Rahman, Anu Pamungkas, Sertania D. Zahyani. Bangga, supaya ada pintunya yang kolong karena waktus. Elva Weputri, waktu 95 menit. Bangga. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Weputri dengan 16104395. Di sini saya akan membahas mengenai Perang Bali III, yaitu perlawanan masyarakat Kusamba terhadap invasi Belanda pada tahun 1849. Sebelumnya, Perang Bali itu terjadi di tahun 1846 sampai 1849, yang disebabkan di mana ketika Belanda membuat suatu perjanjian dengan Raja-Raja Bali di tanggal 6 Desember 1841, di mana isinya itu Raja-Raja Bali harus mengakui kekuasaan Belanda atas Bali, dan juga Belanda meminta agar haptawan karang itu dihapuskan saja. Akhirnya, Raja-Raja Bali itu menyetujui perjanjian tersebut, namun tidak dilakukan atau diterapkan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan dengan Belanda. Adapun Perang Bali III atau Perang Kusamba ini terjadi di tanggal 24 Mei 1849, di mana Belanda itu pertama kali menyerang Benteng Gualawah, yaitu benteng yang terletak di timur Kerajaan Kusamba. Benteng Gualawah ini berhasil dikuasai Belanda selama lima jam, sehingga Belanda pun segera maju menyerang dan menembaki Desa Kusamba. Raskar-rasar Kusamba yang berjuang itu melihat ketika Desa Kusamba sepertinya tidak akan berhasil menang lagi, akhirnya lebih memilih untuk membakar Desa Kusamba sepenuhnya. Kemudian, Belanda pun akhirnya dengan begitu, Belanda pun berhasil menguasai Kerajaan Kusamba dan menjadikan perkemahan di sana. Sedangkan Raja Dewa Agung Putra, yaitu Raja Kusamba saat itu, memerintahkan Panglima Sangi untuk menyerang perkemahan Belanda. Akhirnya Panglima Sangi itu menyerang perkemahan Belanda di tanggal 25 Mei 1849 di pukul 2.30. Di periswa tersebut, Panglima Sangi berhasil membunuh Jendami Sales karena Panglima Sangi berhasil menembak paki kiri Jendami Sales. Dengan begitu, Kerajaan Kusamba berhasil menang atas invasi Belanda. Namun, Bali akhirnya, termasuk Kusamba, resmi dikalahkan oleh Belanda pada tanggal 13 Juli 1849, ketika Belanda yang saat itu dipimpin oleh Let's Call from Sweden itu, membuat suatu perjanjian atau kontrak yang dikontrak di Pelabuhan Kuta yang dihadiri oleh Raja-Raja Bali, yaitu Kusamba, Gianyar, dan juga Tabanan. Dengan begitu, Bali termasuk Kerajaan Kusamba berhasil ditaklukan oleh Belanda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pun dasar pusatannya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penumpang kapal akal asing yang sekarang diperlendai. Sebagai contoh, salah satunya pada 1844, ketika kapal mereka terdampar di Pantai Sangsit, yang termasuk wilayah Kerajaan Buleleng. Kapal itu disita, isi dan muatannya dirampas, para awak kapalnya pun dijadikan tawanan. Dari pihak Belanda itu sendiri tidak menerima hal itu. Nah, Belanda meminta menghapus hukum tahun sekarang itu. Sebagai gantinya, Belanda akan membayar ganti rugi setiap kapal yang terdampar. Nah, di tahun 1846, Belanda menyergi Bali. Belanda itu menguruti matu, maka seluruh muatan kapal yang telah dirampas, dikembalikan kepada Belanda. Namun, Raja Buleleng, Igusti Ngurahmade, dan patinya pada masa itu, Igusti Ketujulantik, tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Nah, dikutip dari Buku Sejarah Nasional Indonesia, Armada Perang Belanda datang pada tahun 1846. Nah, Armada Perang ini merupakan pasukan gabungan dari Batavia dan Surabaya. Nah, sebenarnya sebelum berperang ini, Belanda masih berupaya melakukan usaha dipulangasi. Memasuki tahun 1848, Igusti Ketujulantik menggerakkan pasukan menyerang pas-pas Belanda secara berilia dan membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain di Bali seperti Parangasam, Kelungkung, Mengwi, dan Gianyar. Nah, kemudian di tahun 1848 ini, Buleleng berkali-kali mematai kemenangan. Nah, memasuki 1849, Belanda memakai taktik adu domba, menghasut dan memencah belah kerajaan-kerajaan di Bali. Nah, sehingga memicu kepanikan dan kecemasan di kalangan rakyat Buleleng dan Bali pada umumnya. Kemudian, Belanda memanfaatkan situasi ini dan mulai menggempur Bali. Nah, dari Buleleng itu sendiri, tidak sanggup menahan serangan dari Belanda. Nah, kemudian Igusti Ngurahmade dan Igusti Ketujilantik itu pindah ke Gunung Batur. Nah, tetapi pada di perjalanannya itu karena tidak kuat, dikejar-kejar oleh Belanda juga, jadinya Igusti Ketujilantik wafat saat di perjalanan. Nah, kemudian Buleleng jatuh ke tangan Belanda dan Bali juga dikuasai oleh Belanda. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku penuhun. Eka, Salajemna, Eva, Rahman, Mangga, Waktut Natani, 5 menit. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Sweta, selaku dosen pengampung mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial. Terima kasih sudah mempersilahkan saya memaparkan materi yang akan saya bawakan. Tapi pembahasannya ini mengenai gerakan perlawanan Pangeran Tasari terhadap kolonial Belanda dalam Pelang Banjar pada tahun 1859-1863. Diawali pada bagaimana latar belakang perang ini terjadi, yaitu penyempitan daerah kesultanan mempunyai pengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi penguasa, baik penguasa tingkat tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan pendapatan para penguasa ini adalah hasil dari penarikan pajak dan kerja wajib di wilayahnya. Jadi, pada saat itu tuh, Pak Pangeran atau Sultan-Sultan sebelumnya melakukan suatu perjanjian dengan pihak Belanda, yang mana diisi perjanjian tersebut, mereka memberikan penyerahan wilayah-wilayah kepada pihak Belanda. Lalu, yang kedua adalah penyebabnya. Adanya intervensi Belanda terhadap urusan internal dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Salah satunya adalah dengan mengangkat Pangeran Tamjidila II sebagai Sultan Banjar di Matapura pada 3 November 1857. Nah, sebelum ke topik selanjutnya adalah kondisi politik Kesultanan Banjar sudah pada tahap yang menghawatirkan, karena Belanda secara sepihak mengangkat Pangeran Tamjidila sebagai Sultan Banjar. Nah, hal ini tuh, sudah menyalahi adat Banjar, dikarenakan Sultan Adam sebelumnya telah mewasiatkan bahwa pewaris sahta adalah Pangeran Hidayatullah. Dan fakta milik lainnya adalah Pangeran Tamjidila adalah merupakan anak dari selir Sultan, dia belum menikahi secara resmi. Nah, ke topik selanjutnya itu pada jalannya perang. Nah, pada 28 April 1859 dengan pasukan yang berhasil dihimpun, yakni sekitar 3.000 orang menyerbu pos-pos Belanda. Nah, merujuk pada buku SNI jilid 4 yang menyatakan bahwa perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar-kobar di daerah-daerah di bawah pimpinan Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun pasukan sebanyak 3.000 orang dan menyerbu pos-pos Belanda. Nah, pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari, yakni pada tanggal 28 April 1859. Lalu, dipada 7 Maret 1860-nya, dengan desakan dari Belanda yang mengirimkan surat tentang penyerahan Pangeran Hidayat dalam 12 hari yang langsung dijawab tegas bahwa ia tidak akan menyerah. Dengan demikian, ia dianggap benar-benar memberontak. Lalu, adapun nasib dari Temjidah sendiri, ia diturunkan oleh Belanda dan kekuasaannya karena dianggap tidak mampu mengendalikan situasi dan diasingkan ke Batavia. Karena kekosongan jabatan sultan dan mangkuk bumi dalam kesultanan Banjar Masir mengakibatkan kerajaan dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 Juni 1860 dan wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, peran Pengaron Antasari di dalam perang Banjar ini tuh beliau tuh menghimpun dan memimpin perlawanan Banjar yang berhasil beliau himpun dari berbagai daerah-daerah yang sebelumnya ingin melakukan perlawanan tapi terhalang karena adanya kekuasaan yang melindungi di belakang pangeran-pangeran tersebut. Lalu, yang terakhir adalah mengenai bagaimana sih akhir dari perang Banjar tersebut. Nah, Pangeran Antasari terus memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhir hayatnya pada tanggal 11 Oktober 1862 di Hulu Tewuh karena terserang penyakit cacat. Nah, jika keseluruhannya perang Banjar selesai pada tahun 1905 yang ditandai dengan kekalahan dan melemahnya perlawanan karena perbedaan kekuatan yang signifikan. Nah, kita tahu selanjutnya ini tuh sudah dilanjutkan oleh keturunan dan teman-teman seperjuangan yang tersisa dari perang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perlawanan perang Banjar ini. Tapi ini tuh belum semuanya karena ini yang saya kutip dari buku SNI dan beberapa artikel juga. Sekian mungkin, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Salah dengan upamungkas. Presentasi di Setania Decahyani. Sani, Waktosna, 5 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setania Decahyani dengan NIMB2108997. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai perlawanan Radin Inten II terhadap kolonial Belanda di Lampung pada tahun 1850 hingga 1856. Kontak pertama POC dan Lampung telah terjadi pada tahun 1668. Nah, pada tahun tersebut POC ini mendirikan kantor dagang dan benteng Petrus Albertus di Tulang, Bawang dengan tujuan untuk membeli lada yang dihasilkan di daerah Lampung. Nah, ini yang membuktikan bahwa lada menjadi daya tarik datangnya penjajah ke Lampung. Setelah POC dibubarkan singkatnya pemerintahan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Usaha Belanda yang ingin menguasai Lampung tentu saja mendapatkan reaksi dari Keratuan Islam Darah Putih yang mana keratuan ini adalah pemerintah Islam lokal yang ada di Lampung yang menguasai daerah Raja Basa dan Kalianda. Untuk menjadi pemimpin dalam keratuan ini harus mendapatkan restu dari Kesultan Banten ditandai dengan sebuah piagam yang disebut dengan Dalung. Keratuan ini menentang keberadaan Belanda karena Belanda sering melakukan penyerangan dan pemarasan terhadap rakyat. Lalu, apa hubungan antara Lampung dengan Banten? Hubungan Lampung dengan Banten pada mulanya berupa hubungan ekonomi saja. Ketika Fatahila berkunjung ke Lampung, beliau ini diterima oleh Keratuan Pugung dan beliau ini menikahi putri dari Keratuan Pugung yaitu Putri Sinanak Alam. Nah, dari pernikahan tersebutlah lahir anak yang diberi nama Minak Kejala Ratu atau Ratu Darah Putih. Nah, untuk Radin Inten sendiri, Radin Inten II ini adalah keturunan dari Keratuan Islam Darah Putih. Ayah Radin Inten adalah Radin Imba II. Ia lahir pada tahun 1934 ketika ayahnya ini diasingkan oleh Belanda ke Pulau Timur. Nah, singkat cerita Radin Inten ini dinobatkan menjadi Keratuan dari Negara Ratu pada tahun 1850 dinobatkan oleh Haji Wakya dari Banten yang mana Radin Inten ini setelah dinobatkan ia langsung mempersiapkan perlawanan dengan cara memperkuat pertahanan, melatih prajurit, mengumpulkan makanan dan mengumpulkan makanan untuk diri benteng-benteng dan memperbanyak senjata. Kemudian ia dibantu oleh Haji Wakya sendiri, Wakmas, dan Singa Berantak untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada tahun 1851 jalannya perang, Belanda mulai serangan di bawah pimpinan Kapten Jack dan berusaha merebut benteng merabung, namun serangan ini gagal hingga pada tahun 1853 Belanda kewalahan karena Radin Inten ini sangat kuat pertahanannya dan pada tahun 1856 Belanda asisten Kapten Jay Kohler mendesak untuk mengirimkan pasukan lagi ke Lampung dan merebut benteng di kaki Gunung Raja Baisa. Nah, strategi Belanda dalam memperlancar serangan ini dibarengi dengan Belanda sebelumnya sudah menawarkan kepada Radin Inten II yang mana ketika ia sedang remaja menawarkan untuk sekolah di Pulau Jawa kemudian menawarkan perdamaian juga dan mempengaruhi penguka masyarakat yang ada di Lampung untuk membenci Radin Inten II. Nah, akhir dari pelawanan ini Radin Inten II ini kalah dan terjadi pengkhianatan karena terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Radin Ngarapat Radin Ngarapat ini adalah paman dari Radin Inten Radin Inten diracuni sehingga Radin Inten diserbu oleh Belanda dan mudah dibunuh oleh Belanda pada 5 Oktober 1856. Nah, dampak dari pelawanan ini Belanda berhasil menghapuskan sistem keratuan dan setelahnya Belanda membuka perkebunan kopi di daerah Gunung Raja Baisa dan kalian mungkin sekian saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Jalan Gusti Ketut, Jelantik, ngelawan Saha, ngelawan Andi Swirta, ngelawan Eka Agustiani Nyalira. Eka jelas itu. Tunggak mau nama ini. Eka ngartus itu, Bahasa Sunda. Tenggartus. Percuma itu hari di komentaran Sabari, Tenggadangukin, Tenggadangukinnya, kebolot malah. Eka ngartus itu komentarsin kuring yang di Bahasa Sunda? Iya, Bapak. Berhatus kan atunya, presentasinya baik kamu nama ini. Maaf, Bapak. Lagi di kelas. Presentasinya baik kamu nama ini, ngomong ke ngadamal makalah, nanya. Tenggila. Jantan, kami dengan deskripti pronologisnya, saya beri maca, saya analisis sebab akibat nakirang, rakyat Bali numana, rakyat Bali tengah hiji. Jantan, tiap-tiap gaduh raja sewang-sewangan. Jantan, kami jadi haktawan sekarang, sekarang implikasinya dalihnya, kongga Walanda, kongga naklukin Bali, itu dianalisisnya, kirang dianalisis. Sabaraha Mindang sih, sekarang sabaraseer, kapal Walanda anu kandas di Bali, nunggika Walanda akhirnya, rumah harus dirogelkin, sekarang hoyong naklukin Bali. Itu dijelaskan. Jantan, kamu mau iya mata, kaciripisan, naun pelajaran sejarah subjektif, nantinya, nyalahkan Walanda, Walanda itu pakai taktik na orang Garut, adu-domba, nyalahkan Walanda bangsa orang-sorangan, patso geregan baiknya. Jadi, hayu sepertus di Bantennya, antara Sultan Ageng Tirta Yasa, beda Pemadegan, sarang putra mahkota, Sultan Haji, anu disalahkan te Walanda, cek Walanda itu naun, aing temi lu, nyalahkan, nyalahkan aing, cena majar teat, taktik adu-domba. Salahkan ma ekawe, nyalira naun sababna, saran-saran di Simkuring, tadi kupingkan, kalahkan surah seri, sigasero, nye, nusaneh ngupingkan, seakan sama, hare-harewe. Jadi, oge terjelaskan, apa dan siapa, igusti jelantik, nye, jantan, ongkoh, hayu, hayu, nga buar, hiji tokoh, tapi terjelaskan, saha, ya tokoh, tehnya. margi, nyaita, teh, ayah hiji, sumber, kentandar hiji, jajan, nyebat, kena SNI, tapi, teh, dicantum, kena, jantan sami, eka, kena baca, buku na klipogis, na, antropologi, hanukawantar, ya tanya, anak agung, deagung, nye, biografi na, igusti ketujilantik, singkilarian, di, di, mbah Google, nye, paham, saha, ye tokoh, teh, nah, kalau betong, non margina, lapangan terbang di Bali, internasional, nye, ngurah rai, sana, kentujilantik, berarti, meren, tokoh, teh, kirangka, wentar, dibandingin, sekarang, igusti, ngurah rai, ya, jantan, orang, keda, keda, paham, tokoh, ye, baca ogari klep, SMI, tadi di, di, disebat, tapi tadi, santum kenya, kalau beti dasnya, paham, eka, paham, bapak, ya, tok, ediatakin, makalah, nasing saya, salah jengna, Eva, Anapura, Rahman, gerakan, perlawanan, pangeran, antasari, terhadap, kolonial, Belanda, dalam perang banjar, hijit 8, di masa 8, hijit 8, genep kilu, tos, saya, judul sejarahnya, tapi Eva, keda, keda, paham, yaitu, dimaksad banjar, sana banjar di Siamis, ya, yaitu, banjar, banjar masin, yaitu, di Kalimantan Selatan, yaitu, kadeh, hukit perang banjar, karunya, cena orang Siamis, kama orang pengandaran, cena kena tsunami, eh, lain, itu, yama banjar masin, di Kalimantan Selatan, nye, tapi, sami, eh, naon, deskriptif, ungkul, nye, kurang analisi, sebab akibat, na, oke, ketinggalan, dengan maca, ungkul, nye, komo, cena, iya, kajadianteh, margi, ayah, penyempitan daerah, nye, naon, masalah banjar masin, kesultanan banjar masin, kalau, berperlawanan pangeran antasarima, iya, kedah, ngaguar, mengenaan masalah internal, kesultanan banjar masin, sekarang intervensi walanda, tadi, toh disebutkan, pangeran tamjidilah, tapi, itu, dianalisis, naon hubungan, sekarang pangeran hedayatullah, komo, nyambit-nyambit, pangeran antasarima, aduk katein, jantan, iya, tilu aktor, pangeran tamjidilah, pangeran hedayatullah, pangeran antasari, kedah, dianalisis, margi, iya, sumber pacogregan, anu, baris, walanda, ngiring intervensi, tantos, walanda, baris, ngiring intervensi, kak, putra mahkota, atnapi, kak sultan, anu, nguntungkin, anjena, jantan, kedah, dianalisis, naon margina, walanda, ngedukung, pangeran tamjidilah, ngedukung, hidayatullah, komo antasarima, margi, pangeran, tanjidilah, nguntungkin, walanda, jantan, kedah gitu, analisis nanya, entong, walanda, ngelakukan politik, adu domba, walanda te goreng, eh, diantara, tilu tokoh, ya, gaitengah hiji, jadi, orang analis, analisi sejarah, no objektif, jantan, kena diguar, sahak, ya, tamjidilah, te hidayatullah, te antasaritenya, jantan, kedah gitu, orang sejarah, sarang kumah, akhir ke Sultanan Banjarmasin, tadi, ngeyebatkan, pangeran tamjidilah, ongkoh, didukung, kualanda, tapi, akhirnya, dibuang, ke Batavia, ke Jakarta, jadi, disebatkan, kumah nasib, pangeran hidayatullah, Eva, kumah nasib, pangeran hidayatullah, pangeran hidayatullah, sama apa diasingkan juga, ya, sami, kasih anjur, jantan, jadi, jadi, pangeran tamjidilah, orang Melayu, menang, jadi arang, kalah, jadi abu, pangeran tamjidilah, dipicen, dibuang, pangeran, sidaya tuloga dibuang, kasih anjurnya, jantan, pangeran kuning, orang si anjur, semuanya, atau antasari, anu teras-terasan, ngayakan perlawanan gerilya, oke, akhirnya matiasa di, diatasi, ku walanda, margida, antasari, atau sepuhnya, jantan, kenal gitu, analisis, nah, ta'ye, ayah, patula, patula, sarang sumber standar, emang, ta'ya, opat sumbernya, tapi, sarang sumber standar, sabari, lepat eta, nyerat eta, nyerat, editor sejarah nasional Indonesia, sing, epa, dimana eta, lepat na, editor sejarah nasional Indonesia, cara nyerat na, non margina lepat, katingal te yata, junen koma em, dan pusponegoro koma nn, non margina yu lepat, disengsirikin ku, etam aku mahasiswa sejarah nusana, segara upami nyerat tak yu, kedahna kuma epa, harusnya nama belakangnya apa yang ini teh, iya, nama belakangnya yang mana, nama belakangnya teh, pusponegoro, terah, terus, baru ke, pusponegoro, koma, em, em titik de, ya, baru, ada apa, antawih junen, sarang pusponegoro, te benten, iya kan ayah dan ya, junen em, dan pusponegoro nn, liur, iya pak maaf, kayak, kayak nyerat, simkuren, kayak bawa lepatnya, swir, tak kuma epa, ya, nah, 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 saya emang lain-lain dulur na epa, emangnya, beda, kedahna, yata penulis na, atau editor na, pusponegoro, koma, marwati junen, etate, hijinami, etate, koma, nugroho, notususanto, koma, anu edisi pertama, masyartono, kartodirjo, simsirikun, otonya, mahasiswa sejarah, nyarat sumber way, lepatnya, ditambi dia, ayai sumber artikel, tini jurnal, tapi jaka sembung, kagak nyambung, yang judul, nganan pangeran antasari, banjarmasi, entah, cara nulis na lepat, yang terelepan, jaka sembung, yang masih nyambung, yanuar sari, koma, dh, dan, hari adi, di mana hubungannya, adaptasi, dipusi, inovasi dalam media edukasi, historikal, monumen, tubuh muda, semarang, hubungannya, yang antasari, yang banjarmasi, itu, FHG, milu seri, milu nyeng seri, jadi, terus, di mana, lepat nyerat, cara nyerat, artikel ini jurnal, dianggap, lepat, EFA, di mana lepat, pembelajaran, EFA, termasuk, EFA, di mana lepat, cara nyerat, artikel ini jurnal, apa, upami, artikel ini jurnal, EFA, cara nyerat, NUSANES, barolot, di mana, di nilai, di rumah kalah, nanya, upami, artikel ini jurnal, judul artikel, di cetak miring, biasa, upami di cetak miring, itu jantan, judul buku, paham, Pak, anu di cetak miring, tak iya, nami jurnal, tak iya, anu di cetak miring, tak iya, anu kedah di cetak miring, nami jurnal, iya, biasa baik, ntar di cetak miring, itu, Pak, tak, atu, neng, Pak, te, kedah mata, buku standar, ya, te, dosen UPI, dosen, pendidikan sejarah, anu pakar, ngenaan, kesultanan Banjarmasin, pakar, ngenaan, antasari, sing, atu, radang ngahargaan, yang terang, kadosen sejarah UPI, te, baca, itu, buku na, yiprok, Helo, samsudin, disertasi, yip, di Australia, Pegustian dan Temenggung, ngenaan, kumah, eta, pacogregan, antawis, pangeran, tanjidilah, pangeran, hidaya tulor, pangeran, antasari, kalabat, nopel sejarah, na, drama, pangeran, antasari, mani, te, apal, kak, dosen, sorangan, kak, siripisan, jika, te, apal, bukuna, Andi Swir, tagenaon, gitunya, jadi, ya, sumber standar, anupang, sayena, oge, te, digunakin, boro-boro, disinggung, kalabat, oge, tangto, sehidat, ya, sop, pilarian, ya, bukuna, prop Helwis Sandsudin, sarang, novel sejarah, na, supada, ngabahasna, langkung, munal, ya, ngabuharna, alers, anupamung, pamungka, sep, Tania, Dwi Cahyani, rupi namen dirobih, ya, judul, na, kawit, na, perlawanan terhadap Belanda pada masa perang Banjar, Mbak Rizami, menurutkan, tadi, apanya, janten, perlawanan Radin, Inten 2, terhadap Belanda di Lampung, memang, tak judul sejarahnya, tapi, ya, sep, Tania, na, bentana Radin, karang Raden, na, 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 Universitas Islam Negeri, UIN, di Lampung, ayo, na, mana, sep, Tania, teh, maaf, Bapak, suaranya terputus, na, 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 Universitas Islam Negeri, di Lampung, ayo, na, na, Raden, Universitas Islam Negeri, Raden, Inten, mohon, janten, na, ben, Raden, sekarang Raden, Raden, jadi Margi, Margi, dah tengah gunakan sumber standarnya, sekarang situ ngebahasnya, chronologis, deskripsi, kurang analisis, sekarang hitam putihnya, sami ya, jadi Raden, Inten, pahlawan, Raden, ngarapat, pengkhianat, eh, 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 masih sejarah, ngebahasnya masih hitam putih, kenehnya, Andi Swirta dosen, anu goreng, nusanes dosen, alus, eh, aku maha, gitu ya, janten, nuk itu masih budak SMA, keneh, atau hari sejarah, makedah analisis, nah, nu, komprehensifnya, nye, si negara tengah, w, orang, w, da, orang, ke, insu, Naraden, Inten, lain, nye, dulur, Naraden, ngarapat lain, tekudu, pipilu, nye, nuh hiji, pahlawan, nusanes pengkhianat, janten, ketinggal, latar belakang, konflik Sarangwalanda, kirang dianalisis, jing, Septania, di, 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 Radin, Inten, lahir, 1800, tilopas, sana, Anjena, eh, naon, berkuasa, 1850, seberat tahun, janten, janten, penguasa, 15 tahun, budaknya, lebih dewasa, Pak, itu dianalisis, mungkin, janten, keda di, ngelawan Marginah, Radin, Inten, te, walakaya, ngelawan Belanda, atau budaknya, ololeho, kenya, puma harik bisa ngelawan Walanda, 16 tahun, budak SMP, merenya, buka SMPK, lamon Epa, jadi ratu, di, Lampung, panggil, kan berhasil, ngelawan Walanda, tidak, gus dewasa, ya, kabar itu disebabkan, itu dianalisis, sahak, Raden, Ngarapate, disebutnya, pengkhianat karunya, antunya, orang, terkedah, pipilun, mengadili, tokoh sejarah, mana pemberontak, mana pengkhianat, ya, pahlawan, kan, itu, urusan gusti Allah, buka di akhirat, menurut asup, kasurut, Gatai, Raden, Ngarapat, Raden, Intana, masih di alam barjah, Sing, Patarosan, Cim, Kuring, Nami Uwin, di Lampung, Raden Intan, kan, itu Raden Intan, Hiji, atau Napi, Raden Intan 2, Nami Uwin, Untuk 1 atau 2-nya, saya belum tahu, Bapak, yang diadakan, tempat, yang diadakan, yang diadakan, sumber, standar, yang diadakan, yang diadakan, yang diadakan, biografi, Raden Intan 2, seperti tadi, saya mengawaler, saya hubungan, yang diadakan, Raden Intan Hiji, Nami, yang diadakan, ini Raden Intan 2, saya mengetahui, Ramana, saya mengadakan, Raden Intan Hiji, Biasanya turun-temurun Kedah dijelaskan Baca sejarah Lampung Pasti di Lampung Universitas Lampung Tidak ada jurusan sejarah Pasti ada dosen Sejarah Lampung Pak Husin Di Pilarian Tadi nyebatkan Lampung Tidak ditiasa dipisahkan Sekarang Banten Memang leres Lampung Majajahan Banten Wilayah kekawasan Banten Atau kudah dibaca Buku na Husein Disertasi dokter Sejarah Tinjuan kritis tentang sejarah Banten Supados paham Kekawasan Banten Lugika Lampung Lugika Sumatera Selatan Ia te digunakan Oge Ia kan perlawanan 1855 Genepnya Yang ten Langtos Kedah dibaca Oge Buku na Sartono Kartonjo Pemberontakan Petani Banten Yang ten Saat Margi Banten Kekawasan Ndugi Ka Lampung Banten Oge Teras dihapuskin Kudain 1811 Gara-gara Tengah dukung Proyek Jalan Postweg Tianyerka Panarukan Yang ten Kangge rakyat Banten Mah Koyong Dih Ngadegen Kesultanan Banten Teh Saeja Adina Teh Kabur Ka Lampung Oge Teteh Unta di Banten Jika maut Di Lampung Nunjukkan Lampung Lampung Aman Tiba Tan Banten Buka Buku Narik Klep S.N.I. Sarang Ida Sepetanya Ngarobi Judul Tapi Angger Mas Iti Achan Paham Ngenaan Radin Inten Kita diterus Nauen Banten Radin Sarang Raden Kedada Salah sama Sami Sarang Macana Wungkul Kan Upami I Dibacanya Ke orang Inggris E Cinta C-I-N-T-E Kan Gitu Radin Upami Dibaca Ke orang Melayu Ke orang Inggris Raden Jelaskan Raden Intan Hiji Sarang Raden Intan 2 Sopados Paham Sahai Tenggung Ngalawannya Sarang Analisis Kedah Anu Objektif Sarang Komprehensif Kedah Kedah Keturunan Raden Ngarapat Ambek Kesehatan Enak Aja Lu Nuduh Atuk Gue Pengkhianat Jadi Bukan Pengkhianat Justru Ingin Menyelamatkan Raden Intan 2 Karena Masih Anak Anak 16 Tahun Enggak Ngerti Apa-apa Resep Resep Main Kuda Lumping Lain Ngurus Kerajaannya Janten Raden Ngarapat Bangga Tinggal Di Banten Ogeantawi Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Haji Putra Mahkota Benten Pamadegan Lagi Akhirnya Walanda Ikut Sampur Komo Banten Pusat Kekawasan Lampung Sanes Pusat Kekawasan Margi Masih Daerah Kekawasan Banten Masalah Walanda Pasti Tokoh Tokoh Langkung Saya Walanda Ngiring Ikut Sampur Kibatan Pangintan Wawang Konte Di perintahku Budak Masih 11 tahun Tak Kedah 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 Analisis Nanya Untung Sitang Putih Rupi Nak Kitu Anu Tiasaka Pihatur Mudah-mudahan Ngartos Nya Nau Nau Anu Dibikin Ku Sim Kuring Nup Penting Sumber Sejarah Spandard Tidak Oke Baris Diting Naha Dina Nga Guar Hiji Masalah Hiji Judul Simkuling Matos Terang Margi Sejarawan Indonesia Gaduh Pakar Sewang-sewangan Dar Ngabahas Antasari Ngabahas Banjar Masin Tengangge Bukuna Prof. Felo Samsudin Sorep Goreng Apa Peristiwana Ngabahas Bali Tenggak Gunakan Klipogit Teterang Tepaham Genaan Bali Ngabahas Surat Kabar Oda Baru Tenggak Gunakan Bukuna Andi Swirta Tenggak Apalun Kepakaran Sejarah Masih Sejarah Terang Sumber-sumber Sejarah Standar Sekarang Kedah Kreatif Pilarian Upame Ngabahas Tokoh Pilarian Biografi Lahir Tahun Saki Akhirnya Tersadar Lahir 1880 Jadi penguasa 1850 Berarti Genap Belas Tahun Dianalisis Sekitu Seolah-olah Raden Intan Dua Tenggus Dewasa Umur 50 Tahun Wani Ngalawan Walanda Puguh Hari Denggus Dewasa Budak Buat Ngertian Di Beret Cocok Wana Kuala Anda Anteng Akhir Nama Merinya Tenggus Tenggus Kedah Nilarian Buku Biografi Otobiografi Upame Orang Ngaguar Tokoh Ngaguar Sepadus Orang Paham Kala Bet Raja-Raja Bali Kedah Dianalisis Sahak Egusti Gede Jelantik Sahak Pangeran Tamjidilah Tibanjar Masin Pangeran Hidayatullah Pangeran Antasari Teh Kedah Kedah Kitu Rupina Kitu Baya Anut Tisaka Pihatur Mangga Orang Pungkas Kuliah Orang Dina Dintun Ayen Kuk Kami 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Hatuk Nuhun Insyaallah Tepang Dai Masih Ayah Presentasi Diskusi Kangen Minggon Ayun Sate Acana Baris Dipungkas Dina Pertemuan Kangen 12 Dimana Saderek Kedah Ngempel Ken Makalah Makalah Anut Dipresentasikan Anut Diguar Mudah-mudahan Saran-saran Kritik Komentar Pism Kuring Dikupingkan Didenyekkan Ayakannya Judul Anut Maka Tahun Nanti Pake Periode Ah Bolot Nilenage Bolot Kat Siri Tengah Dengekkan Tengupingkan Saran-saran Anut Didugikan Pism Kuring Kalau Bada Ditinggal Sumber Referensi 10 Minimal Sumber Standar Sumber Duk Pina Gitu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sambi-sambi Sambu Rasun Piasa lab 겠 hypatuh Kori Sambi 2 9 9 10 10 Terima kasih.